Terkenok down, tersisa Bion sorang Satu lawan satu, The Crush juga masih hidup Hati-hati, banget di spam-spam granat Oh my god, oh my god, Bion Bion, awas Bion Itu dia, masih mencoba untuk dilakukan Healing Med kita berlalu Malen gak ya? Enggak, makanya Bia, ayo dong Tunjukin kegalakan dan kesangaran dari Indonesia Oke Dan ini dia, ternyata dari ledahnya Sudah mulai beberapa damage Tapi hati-hati, FMP-nya juga sudah mulai Sekarang God, oh my god Guardwars terkenok down lagi-lagi Di komprom kill-nya kali ini Dan itu dia Bion, dapetin JASMIN Kewes banget di Indonesia Di Bion mulai Kesangarannya JASMIN masih terkenok down FDW berhasil mendapatkan FMP Bion berhasil mempeluangkan JASMIN dan The Crush Terus sisa satu orang aja, Punggot Kali ini, bakal mencoba untuk spam granat Ke arah Indonesia, hati-hati FDW Yang mencoba untuk menjadi penumpukan di dalam sana Oke Ya Totally oke Dan gue rasa Ada bom juga yang udah aktif loh Nah, itu dia Itu yang paling penting sih harusnya Iya, benar-benar Karena satu player ini Jangan sampai harus mengecohkan ya Gameplay dari anak-anak Indonesia Yang mana ternyata ledahnya Berhasil untuk didapatkan Dan itu dia Somtom harus terpulangkan Yes, poin pertama untuk anak-anak Indonesia Oke, kali ini Ron Sudah dimulai nafas lega dulu Menarik nafas lega Aku langsung menghempuskan nafas ya Tapi kita masih punya Tujuan Gak apa-apa Yang penting aku semangat Aku percaya Sama anak-anak Indonesia Oke, ini dia Semangat Indonesia ku Semangat Indonesia ku Dan teman-teman Indomie ku Ya kan Kita masih punya enam run lagi harusnya Dan kali ini Masih mencoba untuk ngebagi setup dulu Resortnya Saling-saling membagi Granat Dual Or something gitu kan ya Dan gue rasa Di sini teman-temannya Dari Indomie Lagi-lagi Gardu dikirim Untuk menjadi opening Ya, udah langsung buka Untuk arah map-nya Dan udah langsung mencapai Di side A Kali ini kah? Yes Ya, udah di side ya Oke Udah sampai di arah side-nya Dari seorang Gardu Kali ini di side B Dan ada grenade juga Yang dilemparin Tapi di antara kedua tim Juga masih belum ada Yang berasal untuk diknak dan Oke, dan kali ini Dari seorang Gardu Bakal mencoba untuk melawan Jasmine Menggunakan double factory Dibajuin itu dia Itulah Itulah Gardu Dan gue rasa Langsung di confirm kill-nya dulu Sejenak Alright Di sisi lain Sudah Ada Ya, The Crush juga Yang lumayan sekarat Kali ini masih mencoba Untuk killing medkit Lebih dahulu Dan Gardu juga demikian Dan di sisi lain juga Ledha mencoba untuk Fokus ke arah Ga, The Crush Dan Gardu masih Dengan di rumah atas Rumah L atas Dan Ponggot Mencoba untuk Oke, di tapping 90 damage Sudah berhasil Dikomprom oleh Gardu Kali ini masih dengan The Crush yang cukup sekarat Juga Ponggotnya juga harus Mencoba untuk Killing medkit Lebih dahulu Sebenernya dari The Crush Sudah gak punya medkit lagi ya Ya, udah gak ada lagi Dan sebenernya tadi juga Udah keran Bombnya Jadi Ini udah tinggal Sambil tunggu menunggu juga Persoalan waktu Jangan sampai Di antara kedua tim Juga kayak Coba untuk terburu-buru Karena dari team fightnya Tapi ada kepala yang langsung hilang Di sana Seorang Gardu Langsung di pulangan Masih belum bisa sih Untuk di ending Nah, langsung aja Dua poin untuk Indonesia Karena bombnya Udah duar Udah duar itu ya Berhasil untuk di arm Harusnya Dan 2-0 Sudah diperoleh oleh Indomie Satu hal yang emang bagus banget ya Objektif yang dimiliki sama tim Indonesia ya Ketika mereka juga tahu Kalau misalkan mereka juga udah Mengaktifkan dari segi bomnya itu sendiri Dan sebenernya musuhnya juga masih kesatiga Tapi memang anak-anak dari SOMTAMnya juga Agak-agak sedikit susah ya Buat masuk ke arah Dari site yang dimiliki sama anak-anak Indonesia Dan itu ngebuat Anak-anak Indonesia juga bagus Mereka tahu Kalau misalkan objektifnya mereka apa Mereka gak mau terburu-buru Oh yaudah kita tunggu aja Betul Kan kita tinggal tunggu gitu Buat apa kita mau coba untuk bermain Jauh lebih agresif Objektifnya adalah poin Poin per poin yang dimiliki Setiap roundnya Supaya bisa menang kan Betul Apalagi tadi dengan senjata Yang tidak belum memungkinkan banget ya Hanya pistol doang Dan itu sangat susah banget Untuk komprom kill terlebih dahulu Dan objektif bener Bom duluan Dan bener aja Udah berhasil mendapatkan 2 poin kill Tapi kali ini kita bakal lihat Sepertinya Dari teman-teman Indonesia Bakal mencoba untuk melangkah ke side B Yang dimana sebenarnya Dari Sontam juga Oh side A Oh side A ya Oke Dan FDW sebenarnya sih Standby sih deket sih Dari arah side B Tapi udah teman-teman Tapi udah ada penggut yang mencoba Untuk merusak itu semua Mencoba untuk ngedistract Dari FDW-nya kali ini Untungnya masih ada teman-turner Oke global sudah dipasang Hati-hati Sudah banyak ada spam granat Terusnya Dan itu dia Jasmine Bener-bener hasil Untuk mendapatkan arm bomb Kali ini dari Latte Mencoba untuk ngespray Ke arah depan The Crush kali ini Lumayan terkena hit Tapi kali ini bakal mencoba FDW-nya Bakal di Knockdown oleh The Crush Dan kali ini Gardu berhasil mendapatkan The Crush dengan Satu granat masaknya Jasmine bakal mencoba Untuk menolong teman Yang terlebih dahulu Tapi di tapping-tapping Hati-hati ada Gardu menggunakan Double Vector Yang berhasil mendapatkan Jasmine Dan Gardu masih mencoba Untuk lawan Latte Harus terkenalk down Di sisi lain juga Jasmine FDW Juga harus terkenalk down Masih mencoba untuk Di-reverb terlebih dahulu Dari seorang Gardu Hidup lagi Dua lawan tiga Dua lawan tiga Critical Critical damage Giden Bion Berhasil mendapatkan Ponggut Gardu Yang harus terkenalk down Tersisa Bion seorang Satu lawan satu The Crush juga Masih hidup Hati-hati Banget di spam Spam granat Oh my god Oh my god Bion Bion Awas Bion Itu dia Masih mencoba untuk dilakukan Healing magic Terlebih dahulu The Crush Masih mencoba Defuse bomb Pinter banget Oh my god Abi Pas banget Pas banget Oh my god Sebenarnya tadi Abi Ada satu glow Tadi Abi itu ada satu glow Yang mana Serba salah ya Serba salah Karena tadi Posisinya itu Bombnya udah kearm Lumayan lama Udah keaktifinnya Lumayan lama Kalau misalkan Abi gak coba Untuk objektif Ke arah dari Ngedefusing bomb ya Bisa jadi Ketika dia coba Untuk spray hit Juga ke arah Dari The Crush The Crush Bisa jadi udah keburu Ini Bombnya meledak duluan Gitu kan Betul Itu dia Jadi si malah pertama ya Antara dia mau Ngerusuin The Crush Yang lawan The Crush dulu Atau Si 4 yang sudah aktif Tapi kali ini 2-1 Baby dan tadi Lumayan Ini ronde keempat Ronde keempat guys Dan ini dia Udah terdengar Tembak-tembakannya nih Oke Dan Bion Sudah melakukan Vision ke arah atas Dimana Keren kuning dari Factory-nya Bakal di-spam Granat Oh my god Dan Wow Jasmine harus terkenok down Sudah ada info juga Rusia dari Bion Sudah terkenok down Satu Bion Sudah dipulangkan Itu dia guardu Berhasil untuk mendapatkan Bion Dia juga harus berhasil Mendapatkan Jasmine Dan sepertinya Tiga lawan empat kali ini Tapi cukup susah juga Karena di sisi lain FDW juga harus terkenok down Di tangan Pogod Menggunakan double factor Di-confirm kill Tiga lawan Tiga Harusnya Ya dan FDW sendiri Wow dia udah ngumpulin Tiga poin loh Tiga Kill point loh Luar biasa Tapi di-crush Terkenok down Sepertinya di tangan Bion menggunakan granat masaknya FMP masih mencoba Untuk striving Hati-hati Dikeras langsung Di-confirm killnya Oleh Bion kali ini Tiga lawan dua Dan gue rasa Dari Pogod Dan juga FMP TV Masih mencoba untuk menahan Wah tuh kan Pogod berhasil mendapatkan leda Wah ini susah banget Oh baby Udah Soalnya tadi dari Pogod sendiri Udah sempet gue liat Dia udah coba untuk Memasak grenade ya Ke arah dari depannya itu sendiri Dan ternyata Benar aja berhasil Tapi kali ini Wow Bion itu dia Itulah hero King apa? King of grenade Oke King of grenade langsung aja Gak pake lama Nyisain satu player lagi aja Dan sama-sama bakalan Kita lihat kali ini Apakah yang bakalan dilakuin Sama anak-anak dari tim Indomie Yang mana menyisakan dua player kita Ada Garud dan juga Bion ya Oke dan kali ini Sepertinya FMP TV Tidak melakukan do something Tidak mencoba untuk merevive Masih objektif di bawah sana Menahan pergerakan Dan sepertinya dari Gardu dan juga Bion Bakal mencoba Ini dimana nih Dimana nih sisanya Oke dari Gardu mungkin mencoba untuk Looting sejenak Dan itu dia Bu ya harusnya victory Dari teman-teman Indomie 3-1 sekarang Ya 3-1 sampai dengan ronde kelima Berarti 5-6-7 tuh Tiga ronde lagi aja nih Termasuk ronde yang sekarang ya Ini jangan-jangan epic comeback lah Udah lah Udah Udah yuk Indonesia yuk Bisa yuk Soalnya dari best of 3 series ini Kita udah punya 3 match Itu satu poin udah dimiliki sama tim Indomie Satu poin juga udah dimiliki sama tim Somtam Jadi match yang sekarang merupakan Match penentuan ya Yang pastinya kira-kira siapakah tim yang bisa melaju Untuk ke babak final Itu lah makanya Ini dari day one udah panas banget Panas banget Kita juga panas disini sebenernya Panas banget Oh udah mulai Sudah ada granat sepertinya Tapi masih belum ada terkena beberapa damage dari musuhnya Ya Gardu kali ini masih ditahan terlebih dahulu juga Bakalan coba untuk mundur dulu Dan masih belum ada yang lihat Tengah kan Tapi Abi loh Aduh Udah sih Abi bakal mencoba untuk spam granat Lagi-lagi mencoba dilakukan ending kah Masih belum masih miss aja Dimana juga lednya sudah maju Di sisi lain juga ada Gardu disana Yang sudah tahu keberadaan Dan ngejagain the crush Tidak mungkin untuk di revive Indomie new kill leader kali ini Dari beyond berhasil confirm killnya 3 lawan 4 Dan gue rasa Bomnya sudah nyala Jasmine berhasil untuk arm bomb kali ini Bakal mencoba do something harusnya dari Indonesia Dan Gardu masih mencoba untuk ngegocek Double factor dipegang Sudah ada suara tembakan harusnya Dan gue rasa Dari Gardu mencoba untuk menahan diri aja Di sisi kanan juga ada Ponggot Hati-hati Ponggot open sekali Itu dia Itu dia Harus di confirm kill lagi-lagi Bomnya dikucu Tersisa 2 orang Dan ini dia dari lednya Hati-hati lednya Sekarang banget Objektif dari corak lednya kali ini Oke dilundungi oleh FDW Kali ini nice one banget Dimana lednya Ayo Bang lednya bisa You can do it Dan Gardu berhasil untuk membulankan Defuse juga ada berhasil Defuse bomb Dan ini dia Bu ya Untuk teman-teman di EGDOMB Weee Toast-teman kita Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax